ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Datangnya dari hamba Allah di Bandung Ketika Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan nabi-nabi di tiap tingkat langit Apakah para nabi tersebut masih hidup pada waktu itu? Itu untuk apa dia tahu, dia tanyakan? Apa manfaat keimanan di dalam hal tersebut? Ya seorang itu padahal halian seperti itu, tidak perlu dia mempertanyakannya Halian sudah dimaklumi jelas Para nabi dan para rasul itu sudah meninggal Sudah dimaklumi وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ Kami tidak pernah menjadikan ada seorang manusia pun kekal sebelum nabi Muhammad Sebuahnya pernah mati أَفَإِمِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ تَعِقَةُ الْمَوْتُ وَنَبُلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Itu ketentuan dalam Allah Semua orang akan mati Iya Itu hal yang pertama yang sudah jelas Kemudian yang kedua Ketiga dikabarkan Di dalam hadith oleh Nabi SAW Maka itu kejadian terjadi Hakikatnya bagaimana Itu kita tidak tahu di dalam hal tersebut Tidak diberikan ilmu Terkait dengan ilmu Jangan tanya-tanya padahal hal yang Tidak bermanfaat untuk seseorang Semoga Allah beri taufiq kepada semuanya Terima kasih